Orang yang selalu nguatin kita, tiba-tiba kayak tiduran doang. Bisa apa-apa. Halo, Tika. Halo. Deket banget sebenernya. Deket banget. Banget sih. Bangetnya beneran banget ya. Karena kayak sharing satu sama lain tuh kayak mungkin karena masakah anak pertama, sama laki-laki yang diandelin sama orang tua, sama ibu. Sedangkan Tika, anak kedua perempuan paling tua. Jadi kayak ibu cerita. Jadi kayak kita kayak sharing cerita apa aja gitu Pak. Apapun mulai dari semuanya. Semuanya diceritain. Apalagi kalau masalah kuliah, keluarga, percintaan. Semua kayak yaudah sharing, beneran sharing gitu. Ya, kadang main ke kamarnya Tika, cuman buat cerita. Cuman cerita. Kadang ke kamar masaka. Tartika ke kamar masaka, ada cerita. Walaupun beda kamar, tapi tetep aja. Kadang cerita sampai pagi, nginep di kamar. Nginep di kamar. Iya kan kadang. Oh iya, jaman dulu tuh jaman, dulu jaman Tika kuliah tuh, masaka tuh. Tika kuliah masa intensif. Iya, masaka lagi magang ya, lagi intensif. Itu tuh kayak, kita kayak support banget gitu loh. Iya, kadang ada masanya dimana kayak Tika tuh udah gak pengen lagi nyusahin ibu. Tuga pengen nyusahin ibu. Iya, mas. Terduit gue tongkos. Iya. Mas yang terduit gue tongkos. Terduit gue tongkos. Iya. Sampai segitunya. Iya, kayak momen-momen itu sih kayak berasa banget kayak. Iya, terus pulang. Iya, gue adek. Iya, mas jemput Tika. Mas jemput Tika ya, Tika gak ada ongkos. Tanjung Barat. Kayak gitu sih. Jemput, pulang naik kereta, jemput kayak motor. Malam jam 9, jam 8. Iya. Itu sih momen-momen. Ibu tuh sabar. Orang yang kuat. Baik banget. Ikhlas juga. Iya. Gak pernah ngeluh. Suka mementingkan orang lain. Dalam artian kayak kalau dia ngebantu, ya gak mikirin diri sendiri kadang. Yaudah, yang penting orang lain dulu aja. Orang lain dulu dibantu diri sendiri kadang ntar belakangan. Ntar susah sendiri. Tapi ya itu, yaudah dia senang gitu ngeliat orang lain bahagia, ya dia bahagia. Ya itu ibu. Sering-seringnya ngeluh tentang kuliah. Di kuliah itu kan susah, ribet. Mau lulus aja. Terus ternyata mati belajarnya. Tapi ibu selalu support. Bilang, gak apa-apa mas. Kalau cuma sedikit yang lulus, sisanya kan bisa ngambil SP. Atau sisanya nanti di semester berikutnya, kalau bisa ya lulus semua. Nah itu jadi support system waktu masa-masa di kuliah. Nah itu tuh yang paling diingat. Waktu kuliah juga sih sebenarnya. Karena kayak kuliah tuh lagi masa-masanya sendiri gitu kan. Kayak belajar sendiri gitu. Kayak udah mulai lepas dari orang tua. Terus sekolah, kuliah tuh udah sendiri semuanya. Ibu tuh kayak lagi jamannya skripsi tuh kayak karena sibuk skripsi tuh ibu tuh kayak pagi tuh nyiapin sarapan. Bekelin gitu. Terus kayak gosokin jilbab gitu. Gosokin jilbab besok mau pake baju apa gitu. Terus kayak ini ya, ini ya gitu. Bener-bener di persiapan gitu loh. Terus kayak padahal kayak pas lagi skripsian tuh nangis tuh kayak ibu gitu. Padahal kayak nangis, bener-bener nangis. Meluk ibu lagi duduk sholat gitu. Nangis, meluk gitu. Terus kayak ibu kayak cuma sabar. Terus kayak ibu tuh kayak ibu ya gitu larinya tuh ke ibu lagi, ke ibu lagi. Sedih. Sedih banget. Takut. Takut, sedih. Karena penyakitnya ibu itu kan gak main-main. Dan cepet progresnya. Dua hari setelah sakit, Suku Gede. Suku Gede, Amposisinya, Masaka lagi kerja, Cuma ada tiga. Kayak orang yang selalu nguatin kita, Tiba-tiba kayak, Tiduran doang. Bisa apa-apa. Ur special. Tiduran doang. Suku Gede. Ale tiba. Suku Gede. Suku Gede. Suku Gede.